Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kabar kawan kawan semua semoga sehat sehat selalu ya kebetulan hari ini saya lagi cetak cover ini cetak cover yasin hasilnya sangat jauh sekali ya mantap hari ini saya mau buat video yang menarik dari video ini yaitu mencetak cover buku yasin ini dengan menggunakan kertas kertas bekas ya nah bukan kertas bekas ya kertas potongan yang tidak terpakai kalau dibilang bekas ya bukan baru lah baru cuma ini kertas potongan yang tersisa ya nah ini cocok untuk pas untuk cover yasin nih bisa kita lihat ya nah jadi daripada dibuang teman-teman bisa dimanfaatkan ya bisa untuk cetak cover, kartu nama dan lain-lain ya nah ini ukuran kertasnya panjangnya ini 20 panjangnya 26 cm dan lebarnya ini hanya 18 cm ya jadi oh bukan 18, 19 ini 19 x 26 cm yang kertas sisahan ya nah ini, ini, ini kertasnya nih oke, ini penampakan kertasnya ya tuh, bersih, mulus jadi kalau dibilang kertas bekas ya bukan kertas baru cuma ini sisa potongan kertas yang tidak terpakai ya tuh, masih mulus ya jadi kalau ada kawan-kawan buka percetakan terus punya kertas-kertas sisa ya bekas potongan itu jangan dibuang ya jangan dibuang emang-emang ya ini bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan untuk cetak cover nih contohnya nah ini kita masukkan nah jadi kelebihannya kita menggunakan mesin digital mesin warna digital seperti ini printer ya jadi ada bypass ini ini bisa diatur sesuai dengan keinginan ya kertasnya cuma kalau maksimal dia ukurannya 32 ya lebarnya 32 panjangnya itu 47 nah tuh manfaat atau kelebihan dari mesin nah ini gelembung nih kalau gelembung kayak gini nih biasanya dia lembab ya kertasnya lembab dia ngelembung kayak gini nih kita buang wajar lah namanya kertas bekasan bekas potong ya kita simpen di kerdus sudah lama jadi ya ada yang lembab ada yang ini bagus nih so lihat hasilnya ya kan bermanfaat jadi kelebihan mesin salah satu kelebihan mesin digital seperti ini ya mesin printer digital seperti ini mesin warna itu bisa kita atur ya saya menggunakan mesin hp cp laser jet ya cp 5525 oh hasilnya tuh joss sekali ya tuh mantep ini yang menggunakan kertas A3 nah ini menggunakan kertas A3 plus nih ya dia selembar jadi 3 nah saya baru ingat saya punya kertas sisahan jadinya saya pakai kertas ini ya lebih joss hasilnya tuh bersih ya itu tinggal motong pinggirnya nah ini yang A3 ini kalau yang biru-biru pinggir-pinggir biru-biru ini minta dibersihin ya drum warna birunya itu biasanya ini ada tinta rontok ya akhirnya kita nanti kita bersihin di developingnya ya itu oke sampai sini dulu ya kawan-kawan semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe salam sukses selamat mencoba